Tersulut api cemburu, seorang suami nekat membakar sebuah rumah semi permanen di desa Parsombahan, Padang Lawas, Sumatera Utara. Rumah itu diakini pelaku pembakaran sebagai tempat tinggal selingkuhan istrinya. Tapi mengapa pelaku bisa berbuat senekat itu? Selengkapnya dalam ulasan khas seragam perkara, tuding istri selingkuh, suami bakar rumah. Dini hari di pertengahan Februari 2022, warga Padang Lawas, Sumatera Utara, dikejutkan dengan terbakarnya sebuah rumah di wilayah mereka. Rumah itu milik Ibudin Pulungan. Akibat amukan si jago merah, rumah dan hampir seluruh isinya, Ludes terbakar. Begitu dilacak, terkuaklah jika pelaku pembakaran itu bernama Nasru Siregar. Target yang dibunuh Nasru sebenarnya bukan Ludin, melainkan gongmar buah pulungan, anak Ludin. Nasru Meduding, gongmar tua telah berselingkuh dengan istrinya. Penilah yang ditengarai memanti kerasa cemburu Nasru. Kalau kita berbicara mengenai cemburu, dalam rumah tangga atau dalam pernikahan itu sebenarnya masih dianggap wajar ya. Asal ada alasan yang logis. Nah, tapi kalau sudah alasannya irasional atau nggak masuk akal, atau biasanya kita kenal dengan istilah cemburu buta, itu bisa kita anggap itu adalah hal yang bisa jadi racun dalam suatu pernikahan. Kenapa saya bilang bisa jadi racun? Karena alasannya itu nggak rasional. Kadang-kadang tidak terbukti. Gongmar tua yang tak terima atas tudingan itu pun lantas tersulut emosinya. Dalam kondisi yang sama-sama emosi, Nasrul dan gongmar tua yang saling bertatangga itu pun kemudian terlibat perkelahian. Akibat perkelahian itu, tangan gongmar tua bahkan sempat terluka. Nasrul yang silap mata, lantas menyeramkan satu botol air mineral berisi bensin ke sebuah motor yang terparkir di dalam rumah korban dan membakarnya. Kotipnya cemburu, karena pelaku menduga bahwa istri pelaku itu berselingkuh dengan korban. Jadi biasanya yang melatar belakangi seseorang menjadi pencemburu atau cemburu buta, biasanya dia adalah pribadi yang insecure. Dia merasa tidak berdaya, dia merasa tidak bisa berharga apabila pasangannya selingkuh. Dalam pikirannya. Hasil pemeriksaan, botol berisi bensin yang kemudian menjadi barang bukti itu sudah disiapkan Nasrul sebelumnya. Selain itu, Nasrul juga disebutkan tengah dalam pengaruh minuman keras saat mendatangi rumah orang tua korban tersebut. Dalam kasus ini, si pelaku dipengaruhi oleh minuman keras. Dari sini kita bisa lihat bahwa secara keperibadian pelaku merasa insecure sehingga dia membutuhkan dukungan ya dengan menggunakan minuman-minuman beralkohol. Tapi apakah perilakunya ini dipengaruhi oleh minuman beralkohol itu atau tidak, pastinya sedikit banyak mempengaruhi. Tapi di luar dari itu, sebenarnya si pelaku pun juga mungkin sudah mempersiapkan. Buktinya sudah menyiapkan bensin, kemudian menyiapkan datang dan lain sebagainya. Ini bisa kita anggap sebagai bentuk persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh pelaku. Emosi yang tersurut kerap membuat orang tak lagi berpikir jerdih akan dampak yang muncul akibat perbuatannya itu. Dalam kasus ini, walau tak sampai memakan korban jiwa, namun kerugian yang diterita keluarga Ludin Pulungan dan gomartua Pulungan diperkirakan lebih dari 100 juta rupiah. Sedangkan pelaku kini harus meringkuk di tahanan. Dia bisa kontrol emosinya kalau dia bisa juga mengontrol rasa cemburunya. Tapi kalau sudah sifatnya cemburunya bersifat irasional atau cemburu buta, otomatis dia juga tidak bisa mengontrol emosinya. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang pertama, dia sendiri tidak beralasan. Alasan-alasan yang dia sampaikan mungkin hanya masih dalam bentuk dugaan saja. Belum satu kepastian. Nah, ketika dia sudah merasa pemikirannya itu adalah hal yang benar, sementara sebenarnya faktanya belum ada, emarahnya yang akan memuncak, akan naik. Nah, ini yang bahaya. Untuk pasal yang disatakan yaitu pasal berlapis. Karena disitu pun sudah ada korban penganiayaan juga. Sebelum melakukan pembakaran, dia sempat menganiaya dua warga. Yaitu Ludin Pulungan dan Istana Pulungan. Sehingga dikenakan pasal berlapis yaitu 351 ayat 1 dengan maksimal hukuman 2 tahun 8 bulan dan pasal 187 1E dengan maksimal kurungan yaitu 12 tahun. Terima kasih telah menonton!